Hai salam jumpa kembali kawan-kawan di channel betulin speaker ini pada kesempatan kali ini disini kita akan memperbaiki sebuah TV box Android RAM 4GB dan memorinya 32 kawan-kawan nah disini TV box MX Q Pro ini yang kondisinya rusak dan kerusakannya disini stuck di logo mbox akan kawan dan disini kita akan keluarkan TV box ini supaya kita pastikan dan kita tes terlebih dahulu TV box ini pada sebuah monitor nah disini eh yang katanya TV box MX Q Pro ini sudah di riset faktori dan tetap tidak bisa berhasil nah jadi sini sudah bolak-balik di riset kawan-kawan Nah jadi kita akan sediakan disini kawan-kawan sebuah tusuk gigi dan juga kabel USB mail-to-mail nah jadi kabel USB ini kita gunakan disini untuk menghubungkan dari TV box nya ke PC nah jadi kita disini sudah sediakan yang kita perlukan nah jadi kita akan hubungkan disini kawan-kawan kabel kabel adaptor ini supaya kita hidupkan TV box ini dan sini kita hubungkan kabel HDMI nya nah kita tunggu sebentar disini kawan-kawan sampai nanti tampilannya ada muncul pada sebuah monitor ini nah disini masih belum berhasil dan kita coba cabut kabel adaptor nya kita pasang kembali nah disini sudah muncul tampilan Android nya nah disini sudah muncul kawan-kawan inbox pada monitor ini nah jadi disini kita tunggu sebentar kawan-kawan apakah nanti bisa masuk ke aplikasinya atau ke galeri dari TV box ini nah jadi kira-kira seperti inilah kerusakan atau permasalahan pada TV box MXQ Pro ini dan sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai silahkan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini sudah kita buka juga di sini sudah kita sediakan sebelumnya nah disini kita akan memplacing TV box ini disini sudah kita sediakan sebuah driver untuk memplacing sektor box ini kawan-kawan nah disini sudah kita sediakan kawan-kawan dan kita akan coba tampilkan disini nah kita sambil menunggu disini kan kawan dan inilah tadi driver yang untuk kita gunakan disini nah disini kita sediakan ada tiga pilihan untuk kapasitas RAM dari TV box ini nah disini ada satu giga ada dua dan ada empat giga kawan-kawan nah disini kita akan coba dan apakah nanti disini bisa cocok drivernya ini dengan primernya kita akan coba di sini satu persatu kawan-kawan nah disini sudah kita tunggu sampai beberapa lama disini masih belum bisa berubah tampilan inbox ini nah disini kita cabut kawan-kawan dan seperti itulah tadi kerusakannya nah disini kita akan hubungkan kabel USB mail-to-mail ini kita hubungkan pada PC ini atau komputer ini nah setelah kita hubungkan dan selanjutnya kita sambungkan pada USB yang ada di TV box ini dan kita hubungkan di sini nah disini pada saat kita hubungkan kita tekan disini tombol reset menggunakan tusuk gigi kawan-kawan atau bisa juga menggunakan lidi nah disini sambil kita tekan dan kita masukkan kabel power adaptor ini nah nanti sampai ada muncul ada suara juga pada tampilan tanda detect pada PC ini nah disini kita sudah sambungkan dan sudah ter-detect disini kawan-kawan pada komputer ini dan kita akan flash disini kawan-kawan kita akan flashing disini sudah dalam proses dan sudah berjalan nah jadi kita tunggu disini sampai nanti berhasil kita flashing nanti nah disini sedang berjalan sekitar 30% nah jadi disini nanti sampai tampilan dari dimonitor ini nanti sampai warna hijau kawan-kawan itu tandanya sukses kita flashing firmware nya nah jadi kalau gagal nanti dia akan tandanya warna merah pada monitor ini dan untuk drivernya ini disini kita cek sudah sukses kawan-kawan dan sudah berhasil kita flashing TV box AMX G Pro ini nah jadi kita cabut disini nah kita akan coba kita tes pada monitor ini kita sambungkan kembali power adaptornya dan kabel HDMI ini nah kita coba cek tampilannya pada monitor ini nah disini sudah munculkan kawan-kawan dan seperti inilah awal dari tampilannya pada saat kita flashing atau kita masukkan firmware yang baru tadi nah disini sudah muncul Android nah disini untuk prosesnya agak sedikit lama kawan-kawan sampai nanti mbox ini bisa berganti tampilan nah jadi kita untuk memplacing dari TV box ini kita memang pada saat kita flashing untuk drivernya kadang cocok kadang tidak kawan-kawan dan kita harus pastikan coba satu persatu nah jadi disini untuk nama dari drivernya ini namanya factory tool kawan-kawan nah jadi kita tes disini dan kita masuk langsung tadi dari desktop untuk pada factory tool ini nah jadi untuk penggunaan colokan USB nya hanya bagian depan tadi kawan-kawan dan tidak bisa semua colokan USB yang ada di TV box nya dan kita harus tes satu persatu yang mana nanti yang terdetek pada komputer nah jadi tidak semua bisa colokan USB nya untuk kita flashing pada komputer ini nah jadi disini kita tunggu sampai tampilannya ini bisa berubah nanti dan jadi disini pada saat kita sudah flashing awal dari kita coba pertama tampilannya seperti ini agak lama dan yang selanjutnya nanti dia akan tidak seperti ini lagi pada saat kita mau hidupkan nah disini kita coba kita coba kita pastikan kawan-kawan dan boleh kawan-kawan lihat disini tampilannya sudah bisa berubahkan dan sudah masuk pada menu dari TV box ini nah kita cek disini sudah bisa masuk ke aplikasinya nah kita coba kita pastikan disini kan kawan-kawan kapasitas untuk RAM untuk penyimpanan dari TV box ini dan kita akan pastikan disini apakah disini apakah disini bisa kita cek dan disini untuk kapasitas RAM nya 4GB kawan-kawan dan memorinya 32 nah disini sudah sukses kita flashing kita masukkan kita masukkan firmware yang baru pada TV box MXQ Pro ini nah jadi kita akan coba tes kita koneksikan pada nah disini kita sambungkan pada ada Wifi kawan-kawan kita coba koneksinya apakah bisa tersambung nanti supaya kita putar nanti aplikasi YouTube nya apakah disini bisa bisa diputar atau tidak dan kita coba disini nah disini kita coba kawan-kawan kita cek kita buka aplikasi YouTube nah disini sudah bisa kawan-kawan dan sudah mantap dan seperti itulah tadi cara kita memplacing TV box Android MXQ Pro yang 4GB nah jadi kita sudah jelas kawan-kawan dan semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita coba dan sudah kita berhasil kita pasang tadi kita masukkan firmware yang baru tadi nah disini kita pastikan kawan-kawan untuk drivernya ini eee aplikasinya disini sudah sudah kita tutup kembali nah jadi drivernya tadi kita cek seperti inilah tampilannya nah jadi drivernya factory tool tadi kawan-kawan namanya terima kasih terima kasih